Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Takbir Allah Allah Takbir Allah Allah Takbir Allah Allah Saudara-saudara sekalian Kami Komas-komas Islam Tokok-tokok Di Sumatera Utara Berkumpul disini Untuk mengadakan Preset Conference Berkaitan dengan Kebiadaban Terhadap penyerangan Pengusakan Masjid Amal Sinatul Rahim Umat Allah Yang kita cintai ini Kami disini Merasa Sedih Umat Allah dihinakan Merasa Marah Terhadap Kebiadaban Kebiadaban Yang terjadi Di masjid ini Masjid ini Mulia Jangan dihinakan Kami mempertahankan Masjid ini Berdasarkan Undang-Undang Wakaf Nomor 40 Tahun 2004 Nomor 41 Nomor 41 Tahun 2004 Kami mempertahankan Masjid ini Karena masjid ini Dalam Wakaf Tidak sah Masjid Kalau tidak Wakaf Kami memperjuangkan Yang ini Karena ada Fatwa Mu'i Sumut Medan Dan pusat Yang mengatakan Masjid itu Mesti Wakaf Dan masjid ini Sudah ada Akta pengganti Akta ikrah Wakaf Dan sudah terdaftar Di Kementerian Agama Jadi kalau Wakaf Ada aturannya Untuk memindahkan Masjid Kalau tidak Untuk kepentingan umum Tidak boleh dipindahkan Kalau untuk kepentingan Misnis Tidak boleh dipindahkan Dan sudah ada Kesepakatan Pada tahun 2012 Di Hotel Madani Tidak boleh ada lagi Peruntuhan Atau kepindahan Masjid Dikiranakan Dengan bisnis Pada bulan April 2017 Baru Perumunas Pada waktu Peletakan batu pertama Telah menyatakan Masjid ini Tidak akan Direlokasi Atau tidak akan Dipindahkan Bahkan akan Dipencantik Tapi ternyata Perumunas Membangun Masjid Yang baru Memecah Belah Masyarakat Saudara-saudara Saudara-saudara Setiap sekalian Dari sini ada Dari Ambu Dari Haziran Masjid Ada dari Buki BPS Ada dari LMI Ada dari Masyarakat Pembela Tanah Wakaf Karena Tanah-tanah Wakaf kita Sering Dipermainkan Orang Untuk Kepentingan Kepentingan Bisnis dan Pribadi Untuk itu Kami Imbau Seluruh pihak Jangan Mempermainkan Harta Wakaf Kami Siap Membelah Harta Wakaf Dengan Nyawa Dan Harta Kami Untuk itu Kami Meminta Supaya Peristiwa ini Diusut Tuntas Siapa-siapa Yang ikut Dalam Peristiwa ini Tanpa Memandang Bulu Tangkap Atau Intelektualnya Supaya Ini Tidak ada Lagi Kejadian Kedepan Untuk itu Kami Minta Semua Masyarakat Ayo Kita Menjuangkan Harta Wakaf Umat Islam Ini Jangan Umat Islam Ini Dihinakan Jangan Umat Islam Ini Terpinggirkan Masjid Ini Tadinya Di Gang Melur Dipindahkan Kesini Nanti Ini Mau Dipindahkan Kesana Nanti Mau Kemana Lagi Masjid Ini Bukan Kaki Lima Yang Seenaknya Aja Dipindahkan Semua Ada Aturannya Tolong Penegak Penegak Hukum Tegakkanlah Hukum Yang Berkeadilan Sekian Dan Terima 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 Sekian Dan Terima Fakta-fakta Kronologis Yang Kejadian Tadi Malam Akan Disampaikan Oleh Saudara Kita Adil Semangat Sebagai Tim Hukum Aliansi Penyelamat Masjid Amal Silaturahim Yang Disikat Ab Mas Sekian Dan Terima 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh